Keseriusan Wali Kota Ibnusina merampungkan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suryansah di respon negatif wakil rakyat kota Banjarmasin. Lantaran menurut anggota Dewan, Wali Kota pernah gagal dan menelantarkan bangunan tersebut. Anggaran besar yang kembali diajukan pemerintah kota untuk merampungkan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sultan Suryansah sebesar Rp50 miliar di 2019 dan Rp70 miliar di 2020 melalui APBD Murni. mendapat respon dari anggota Komisi 4 DPRD Banjarmasin, Sri Nur Naningsih dan menyatakan dirinya pesimis dengan Wali Kota. Legislator dari Partai Demokrat ini pesimis dengan keseriusan sikap Wali Kota Ibnusina yang dinilainya sebagai aktor utama terbengkalainya pembangunan RSUD Sultan Suryansah tahun 2017 lalu. Pernyataan ini betul-betul komitmen dan memang betul-betul direalisasikan. Jangan sampai hanya pernyataan ini hanya sekedar pernyataan tetapi tidak ada realisasinya seperti tahun-tahun yang lalu dan jangan sampai rumah sakit ini terbengkalai lagi gitu loh. Karena apa? Karena kan rumah sakit ini memang sudah cukup, saya rasa cukup lama lah berjalan tetapi tidak ada realisasi, tidak sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Nah saya berharap supaya janji dari pemerintah kota yang mana 2019 itu adalah bisa launching, saya berharap itu benar-benar menjadikan kenyataan. Meski demikian menurut Sri, dirinya menyambut baik jika pemerintah kota betul-betul komitmen dan fokus merampungkan pembangunan rumah sakit kebanggaan warga kota Banjarmasin tersebut yang menelan biaya ratusan miliar lebih. Dari Banjarmasin, Soehardian, AINUS melaporkan. Terima kasih.